Intro Teretan Modera TV puluhan siswa dan wali murid SDN Pangarengan 1 Kabupaten Sumenap melakukan aksi protes ke kantor dinas pendidikan setempat. Bahkan mereka menyerbu Kadisdik pada saat turun dari mobil dinasnya. Karena situasi memanas, Kadisdik Ahmad Sadik akhirnya melarikan diri. Dalam aksinya, para wali murid mendesak kepala dinas membatalkan kebijakan pendistribusian walaupun dengan alasan kelebihan rombongan belajar atau rombel. Karena kebijakan itu dianggap merusak mental siswa yang sudah menjalani proses belajar mengajar selama satu bulan di sekolah asal mereka, yakni SDN Pangarengan 1. Dan yang paling disesalkan pada saat meminta kejelasan aspirasi mereka tidak didengar malah ditinggal kabur. Kenapa harus kami yang dikorbankan? Kenapa harus anak-anak kami yang dikorbankan? Anak-anak kami kan tidak tahu apa-apa. Kami kan mendaftar ke sana sesuai dengan aturan. Kalau misalnya dalam waktu saat pendaftaran itu kami sudah tidak masuk zona, kenapa tidak langsung ditolak? Ini sampai sekarang kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung. Pasal langsung sekarang anak-anak harus dipindahkan. Meski demikian, siswa dan wali murid mengancam tetap terus menolak sampai kapanpun kebijakan pendistribusian siswa ke sekolah lain. Karena kebijakan tersebut dianggap tidak populis dan yang dikorbankan anak lindiknya. Dari Semenep Nurharis, Madura TV melaporkan.